Ya, kata enggak melihat itu ya rasa kemangsiaan atau apa-apa. Cuma dari sisi klik jujur tadi, kita lihat masuk ke kursa Eroya. Ya, ini gimana ya, karena kita memang dari hafal. Mas, itu kita tidak ditanamkan. Kita tidak ditanamkan. Kita tidak ditanamkan. Kita tidak ditanamkan. Masih kita putih pun tidak ditanamkan. Terima kasih. Hai. Hehehe. Aku udah beberapa kali podcast, tapi tetap aja ngedek. Kalau kata Pak Emang itu ngedek. Apa ya? Kadang-kadang speechless. Ini aku mau ngomong apa? Tapi yang jelas kalau pembukaan itu pasti selamat bertemu kembali dengan acara Bekarus Tok Tok di podcastnya Bia Cukai Pekanbaru. Yeay! Apa Bekarus? Hehehe. Belajar, Pak. Belajar. Jadi, kali ini kita mendatangkan narasumber yang sudah pasti tidak bisa diragukan lagi. Oke-nya. Oke. Kalau nggak. Pokoknya udah dibilang kalau nggak oke nggak akan dipanggil ke sini. Ya nggak, Pak? Ya, betul. Cuma nggak ada. Istilahnya biasa-biasanya dipanggil ke sini ya nanti jadi biasa. Kali ini kita mengundang narasumber yang luar biasa. Pak Chris. Nanti Pak Chris, aku mengenalkan diri lebih lengkap ya. Jadi, mungkin bahasanya serius tapi kita santai di sini. Kita sebetulnya nggak serius-serius amat sih ya Pak Chris ya. Biar apa ya, biar boleh masuk podcast. Jadi, bilang aja itu serius. Oh. Gitu. Ya. Jadi, gimana Pak Chris? Sehat Pak Chris ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ini Pak Chris, alham pandemi ini gimana ya kita tuh baik-baiknya kita menyikapi ya Pak Chris ya. Benar. Untuk kita sendiri, untuk keluarga terutama gitu ya Pak Chris ya. Lingkungan kerja. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, sehat itu betul-betul dipenamakan saat ini ya. 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 Betul. Monggo Pak Chris, perkenalkan dulu lah biar. Haa. Baik. Saya perkenalkan dulu ya. Iya. Nama saya Emanuel Chris Ubro. Saat ini saya menjepat sebagai pepala seksi PTRD. Di? Di, biar cukup bukan keren. Biar di denger Pak. Nanti kan, oh Pak, Pak Chris masih di Pekan Baru. Biar di geser lagi gitu. Oh siap. Saya biasa curcol gitu kalau di podcast. Oh gitu. Ya ini cuma kalau Bu Agi tadi baru, eh udah berdua kali di podcast, saya pertama, Bu Agi masih, Apalagi gitu tadi, mau keluar sampai sepistus, apakah disayang gitu. Ya mungkin dipanceng-panceng lah biasa. Ikan kali ya dipanceng. Kali ini saya dijampingin sama Pak Imam. Pak Imam, gimana Pak Imam? Apa kabar Pak Imam? Kabar baik Bu Agi? Sehat? Pak Imam ini juga dari KI. Jadi biar bisa nebak-nebak ya bahasannya tuh yang ada kaitannya sama KI. Apa ya, saya kadang-kadang khawatir kalau bahasan KI itu orang udah serem duluan. Takut duluan ya. Takut duluan. Cuma kita buat jadi obrolan biar apa yang mau kita sampaikan itu lebih kenal Pak Chris. Pak Imam. Ya. Mau bahwa Pak Imam, mau memperkenalkan diri. Silahkan. Selamat pagi Sobat BC. Sini saya Imam Solikin. Saat ini saya jabatannya adalah pejabat fungsional ahli pertama. Ditugaskan di unit kepatuan internal Bu Agi. Wah. Sip. Sip. Aduh. Satu lagi Bu Agi. Oh apa? Ini kepatuan internal Bejukaya Pekan Baru. Oh iya 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 iya. Nggak lupa. Jangan lupa ibu. Biar dicatut. Biar dicatut. Biar dicatut. Ya. Gini. Ini saya bawa ke PNC. Soalnya takut salah ngebutnya. Jadi kali ini obrolan kita itu berawal dari Pak Kris yang jadi pemandang sayembara cerpen inspirasi penguatan DJBC. Ternyata diam-diam itu Pak Kris pintar menulis. Ada bahasa pemandang sebenarnya. Nah itu dia. Itu dia. Kenapa enggak beliau yang di PLI gitu ya. Jadi. Biar bisa sering menulis gitu. Itu kebetulan saja Bu. Malah saya itu awalnya menulis karena ada acara di PLI. Oh acara apa Pak? Tentang menulis itu gampang kayaknya. Kalau nggak salah ya. Oh iya iya iya. Nah itu karena ada momen itu. Terus saat itu juga diadu pada pengumuman lomba cerita pendek inspirasi yang diadakan. dengan kantor pusatnya. Kantor pusat PBS itu. Jadi kok kayaknya ada momen gitu. Sebelumnya nggak menulis saya. Oh enak. Tapi banyak membaca. Banyak membaca. Iya. Membaca dari lama. Literasi-literasi itu sering saya baca. Nah itu. Nah momen itu yang jadi saya ingin menulis. Oh jadi sebetulnya sebelum-sebelumnya juga belum pernah menulis seserius. Seserius itu gitu ya. Apalagi banyak waktu lupaan di sini. Oh. Di ruangan itu saya kemarin Yodawisapa ini ya. Yang pertama saya sebenarnya nulis dua ya. Saya nulis dua ya Pak ya. Dua. Yang pertama saya idenya dari kalau lihat teman-teman pada memasuki Purna. Berarti itu. Ya. Jadi saya lihat juga beda. Ada acara. Ada acara. Ada acara itu. Sekarang di layar monitor. Di layar HP. Ya betul. Jadi wah gini acara. Tapi sama juga nih. Subtansinya sama. Kita melepas Purna yang maripurna. Ikut. Ikut seneng mengantarkan mereka. Ya itu saya tulis. Saya anggap mereka itu sudah lulus. Lulus dari hari kehidupan sebagai pegawai di ATK. Ya. Lulus dengan memberikan apa yang terbaik. Itu saya tulis di situ. Apalagi positif. Ya. Ya. Terus yang satunya. Saya nulis tentang bagaimana setan bekerja. Saya. Yang ini negatif. Negatif Pak Imar. Jadi saya. Saya itu agak. Apa ya. Merasakan teman sahabat. Sahabat yang. 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 Apa ya. Mungkin karena. Sial. Enggak apa. Kok kena kasus. Tersandung. Terus masuk. Secara. Saya tadinya membayangkan keluarganya. Anaknya. Masuknya. Tapi mau di situ. Kok seakan-akan. Jadi email. Jadi. Ya. Ya. Saya menganggap saya itu. Sebagai teman saya itu. Saya teranggapin sama. Apa yang ada di dalam diri saya. Ya. Ya. Beneran sama setan itulah saya. Perkutannya. Dan saya kalah. Seperti itu. Saya tulis itu. Di dalam cerpen itu ya. Di dalam cerpen itu. Chris ya. Ah. Gini. Eh. Sobat Bekaru. Jadi. Eh. Cerpen itu. Bercerita tentang. Eh. Apa ya. Corsa. Inilah yang. 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 Yang kita mau bahas kali ini. Eh. Tentang Corsa. Eh. Dan. Saat. Beberapa waktu lalu. Pak Chris itu ikut. Ikut lomba cerpen. Yang. Cerpen inspirasi. Bilangnya ya. Cerpen inspirasi. Dan. Beliau. Mendapat. Juara ketiga. Pak Chris. Juara ketiga. Nasional ya Pak ya. Nasional. Yang dia dengan PPS. Dan dia membagi. Pasti sepatu. Entar. Biasa menulis. Biasa jadi pembicara. Dimana-mana. Oh. Dan itu baru. Dan itu baru. Pertama kali. Lalu pertama langsung jadi. Nah. Jadi juara tiga. Saat kalau. Oh. Belum. Belum. Ya ini kebahagiaan saya juga. Betul Pak. Betul Pak. Cerita ini buat. Biasuknya petang baru. Yang saat ini ikut. Masuk ke WBK itu juga. Buat. Biasuknya. Ya betul. Sedang berusaha kita pakai. Iya. Semoga berhasil juga ya. Amin. Amin. Ya. Untuk. Untuk lomba ini. Sebenarnya yang pertama. Kalau juara sebelumnya ini. Saya biasanya dapat dari foto. Di tiga katanya. Ya. Itu dia. Itu kebetulan dari. Menulis. Itu dia. Ya. Saya tadi. Sebenarnya mau menanyakan. Nanti ya. Mau ada yang mau menanyakan. Pak Kris kan biasanya moto. Moto ya. Kenapa. Kenapa kali ini nulis. Tapi sudah. Sudah di jawab. Ini. Karena. Ya. Karena ada lomba. Coba-coba. Pertama kali. Nulis. Nanti kalau diulis. Tentang foto. Siap. 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 Aku rada gila. Bek. Gaya. Iya. Saya di nou. Kau Pak. Tapi. Ya. Tapi. Nanti. Insyaallah. diadakan itu, Pak. Karena memang yang minat foto juga banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Insya Allah dalam waktu dekat, kita ada event tentang fotografi. Gitu. Ditunggu aja, ya. Ini, Pak. Kembali ke topiknya, ya. Saya mau bacakan sepenggal cepet itu. Jadi yang saya garis bawahi tentang korsanya. Jadi, saya juga nanti, kok bisa sih, Pak Chris mikirnya sampai ke sini, gitu. Ini saya bacakan. Setan membelokkan arti positif kata korsa, yang seharusnya jargon itu untuk institusi atau ketingkat yang lebih tinggi bangsa, negara, atau dunia. Namun dipelintir oleh mereka, sehingga terdegradasi ketingkat gerombolan saja. Kata korsa, yang merupakan akronim Komando Satu Rasa, di lingkup militer dan di lingkup sosial lainnya, ada ada istilah orang minang, anak rantau, diaspora, dan lain-lain. Yang secara garis besar, diartikan senasib sepenanggungan, sebenarnya mempunyai arti yang positif. namun di Kamu Setan bisa menjadi arti yang negatif atas nama korsa. Nah, jadi, kalau saya baca di sini, ini Pak Chris, ini apa ya, yang mengartikan korsa tidak seperti yang kita tiap hari suruh korsanya, ini, gitu. Nah, ini, jadi, apa ya, ya tadi ya, mendalokkan art korsa sebagai suatu yang negatif, gitu ya. Gimana itu Pak? Kok bisa sampai ke sana? Ya, banyak cerita korsa ya dulu ya. Korsa ya, pada awalnya itu semua kata. Dulu awalnya itu kan kata, dunia itu jadi juga kata. Iya. Terus, akhirnya, kita pun jadi sabda, jadi daging, jadi kita. kata itu kata semua kan. Maka dari korsa itu sebenarnya saya nyari dulu itu. Apa, di kamus, di google, segala macam. Terus, dari Wikipedia itu ada korsa itu tentang bahasa Fransis yang di, yang dilontarkan sama dunia partai itu. Esprit de Corpus. Esprit de Corpus. Itu dari jual pak jurid, ya, membuat strategi untuk perang itu, pakai kata itu, korsa itu. Esprit de Corpus. Itu korsa ya. Jadi bagaimana menunjukkan perasaan setiap kawan kalau membantu di tentara Pransisa, CESU untuk memenangkan perkemburan. Dan untuk dilanjutkan dengan sampai sekarang dia bekerja di bisnis, segala macam itu. Ya. Untuk memenangkan perang produktivitas, perang pasar, segala macam. Termasuk di adopsi di Bia Juri juga ya. 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 Dan mengadopsi, perangkat mengadopsi, pas diberikan mengadopsi, dan semua punya pandangan sendiri-sendiri ya. Ya. Terus di KPDT, kamu selesai bahasa Indonesia, itu saya cari, nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Adanya karsa kan. Karsa itu dari bahasa Jawa memang. Ya, ya. Niat enggak itu loh. Karsa. Ya, karsa. Jadi, yang dari dalam hati yang memunculkan kita untuk bergendak itu namanya karsa. Terus di kampus Tessaurus itu ada ya seperti yang bercakap Bu Adi tadi. Tessaurus Indonesia itu dihubungkan dengan militer. Ya. Bahasa apa ya, istilahnya kalau disitu kursa, kursase, korps, terus dihubungkan dengan batalion, pasukan, bala, termasuk gerombolan juga. Ya. Jadi, kelompok lah ya. Kelompok. Ya. Oke, oke. Ya. Itu dari kata itu saya menentangkan antara gerombolan bala yang pesannya ada. Ibu. Terus di kalau pasukan segala macam kan positif lah. Saya ide nya untuk itu. Jadi, yang macam-macam jadi terasi saja. Yang mutip sana kutip sini enggak enggak apa ya. Enggak enggak dari saya sendiri. Iya. Tapi tetap tetap ada lah ya. Dengan saya jadi tulisan itu. Oh. Gila. Kalau Pak Imam. Pak Imam kan mesti ada apa ya, kursanya itu apa? Pak Imam. Oh iya. Kalau di bejuknya itu gila. Kalau di bejuknya kan ada cakap rasa kita. Iya. Klik jujur. Klik jujur. Nah itu. Kursa. Kursa itu satu rasa dan sikap kebersamaan. Tapi ada dari sebuahnya, Bu. Dalam hal yang positif. Nah ini. Jadi bukan yang negatif, Bu. Sikap dasar kita. Dalam hal yang positif. Ya. Ya kebetulan saya juga baca itu klik ya. Itu dari. Ini mungkin. 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 Mungkin ya ini. Dari. para semiotip. Kalau kita mau. Mau menanamkan nilai-nilai yang. Ada di. KWB. Dari suaman dulu sampai sekarang. Sampai berikutnya itu. Diklik jujur tadi. Salah namanya kursa. Kursa saya baca itu. Itu apa ya. Ya sikap tadi. Apa maksudnya. Sikap kebersamaan. Kebersamaan yang positif. Kursa saya akan tugas. Kalau saya beli. Saya baca di situ. Begitu memang. Ya ini kayak. Mungkin ya. Mungkin ya. Untuk. Lelukur kita. Waktu menanamkan. Transansi lain. Ya. Klik jujur itu. Gitu. Tapi bagus juga nih. Yang panggilan nilai itu. Dari dulu. Sampai datang pun. Harusnya tetap ada. Tetap ada. Tetap ada di kita. Ya. Tadi balik lagi. Ke yang tadi. Saya ingin balik lagi. Ya. Saya. Saya pribadi nih. Apa ya. Menarik. Satu. Kesimpulan. Kursa itu. Bisa jadi positif. Bisa jadi negatif. Tadi. Jadi. Bagaimana. Kita itu. Menanamkan. Di. Pada diri setiap. Kita. Itu. Kursanya itu. Mau yang bagaimana. Gitu. Yang kita perlu. Persikapi. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Gimana. Masing-masing kita. Memaknai. Kursa itu sendiri. Gitu ya Pak. Berat ya. Ininya. Ya. Bahasanya. Kamu. Kamu. Bisa. Ya Pak. Kalau kita. Memaknai. Bahwa. Kursa ini. Ini lebih. Meluas. Atau. Mempersempit. Grup. 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 Tentu. Itu. Ya. Itu. Kalau menyambit. Berarti. Negatif. Mungkin loh. Menurut saya gitu. Oh. Kalau semakin meluas. Itu. Bagus sih. Ini memang kursa yang sebenarnya. Ya. Seperti contohnya yang kemarin. Baru saja. Baru saja. Di WA Group. Muncul. Berita. Dari nenek. Yang ada di siak. Itu loh Pak. Oh ya. Betul. Itu kan. Itu berasa kursa. Ya. Saya kira nggak masuk. Di integritas bukan. Di. Di. Loyalitas juga bukan. Di. Di jujuran juga bukan. Jiwa kursa kita muncul. Bahwa kita muncul. Dari seorang nenek. Dari suaminya dulu. Pensunan. Bakti dari Beacuke. Hidupnya ditopang oleh. Kanan kiri keluarganya. Tiap bulan hanya mengandalkan. Gaji dari suaminya. Pensunan. Pensunan. Ya. Dan itu ternyata. Dari teman-teman kita. Di Beacuke tangan baru ini. Itu sangat menyentuh jiwa kursa semuanya. Betul. Dari DKM. Ya. Langsung munculkan dana. Betul. Dari PLK. Juga munculkan. Apa? Dana. Berapa itu nilainya gak penting. Iya. Berapa pun yang penting. Tapi bentuk ininya ya. Bentuk kehadianya. Bentuk kepeduliannya. Bahwa rasa simpati kita. Simpati kita. Menganggap. Bahwa mereka masih keluarga kita. Kehagian dari kita. Kehagian dari kita. Saya sudah menolong itu. Itu juga merupakan akciwa kursa. Bisa. Teman-teman kita. Milenial yang. Tentang. Gak usah kira-kira lagi. Bersanya. Sudah. Itu. Itu. Mungkin karena memang. Keseharianya sudah. Sudah. Apa ya. Sudah. Sudah ditanamkan. Jadi. Ada. Ada kayak gitu ya. Spontan. Spontan. Oh. Ini. Suatu bentuk kursa gitu ya. Iya. Tapi ya. Mereka mungkin gak nyebutnya itu kursa. Cuman. Ya kita peduli. Kita perhatikan gitu ya. Iya. Katanya gak. Melihat itu ya. Rasa kemansiaan. Iya. Cuman. Dari sisi. Klik jujur tadi. Lihat masuk ke kursa. Ya. Ini gimana ya. Karena kita memang dari hafal. Maksudnya. Sudah ditanamkan. 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 Makanya mungkin. Sedikit tidak kursa kita dengan. Teman-teman lain. Setelah di lain. Iya. Kursa kita bisa peringgakan. Jadi. Tapi protokal obatnya harus. Yang positif. Dalam hal yang positif. Iya. Menarik ya. Menarik. Awalnya tadi tak. Kursa mengomongin apa ya. Ternyata. Bagus juga. Maksudnya. Menyenangkan juga. Menarik juga. Di obrolin. Iya. Masimis Pak Emak. Ngomongin kursa. Itu kan. Ya tadi berat. Ya rasanya. Ternyata. Eh ngobrolnya enak. Gitu lah. Iya. Karena kita implement. Kita implementasikan keseharian. Keseharian itu. Kalau. Ya memang. Kalau sudah bawaan kita. Ya sudah. Langsung otomatis. Gitu aja ya. Ya. Itu murni dari hati. Ya. Ya. Dua-dua-dua. Ya. Nah. Itulah yang. Yang spontanitas itu. Yang memang harus di. Apa ya. Harus. Harus kita. Kita pupuk ya. Pak Chris ya. Pak Emak. Betul Bu. Eh. Ya. Emang. Mau. Mau nyanyi enggak. Pak Chris itu juga hobi nyanyi. Aduh. Lain kaya cu. Boleh itu. Lain kaya cu. Sedikit lah Pak. Lain kaya cu. Lain kaya cu. Buat. Buat nutup. Buat nutup. Buat nutup. Buat nutup market. Soalnya. Biar. Apa ya. Biar. Biar beda sedikit. Boleh ya Pak. Pak Helis. Gak usah bu. Lain kaya aja. Bener. Lain kaya aja. Oh. Ya foto boleh deh. Foto. Lo boleh foto ya. Boleh deh nanti. Boleh foto. Kalau foto nanti. Sebenernya sama lho. Mau foto. Mau merulis. Mau passion segala macam. Dijalirnya seni lah. Ya. Seni ini kan tempat. Tempat kita. Kita menyalurkan. Suatu yang personal. Di dalam kita. Iya. Karena sadari-sadari kita. Atau itu kita. Kayak komprobi ya. Karena kita. Sebagai pegawai. Yang harus mengibukin. Aturan-aturan tertentu. Iya. Tapi baru juga nih. Sekarang dia juga itu. Menyediakan saluran. Untuk. Hal-hal yang personal. Yang mungkin. Ini dunia. Dulu gak ada ya Pak. Gak ada. Cuma. Kurang. Kurang. Dulu gak ada. Iya. Malah sekarang itu. Saya mau buat. Direkturat baru. Oh. Direkturat sendiri. Keumasan ya. Keumasan ya. Tapi. Saya belum tahu ya. Kok belum jadi jadi. Hehehe. Bentar. Narkotika ya. 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 Itu bareng itu. Ya. 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 Apa ya. Tadi foto ya. Foto. Foto ya. Senginya sama sih. Senginya sama. Momennya juga ada. Waktu saya potret itu juga. Ini momen bagus. Setanggah. Pencet juga. Dan. Apa ya. Semua sekarang sudah. Sudah mudah. Teknik segala macam itu. Sudah ada di. Google. Kamerah juga. Sertakan ke. Kamerah saja. Karena. Bayar lah. Kita belinya. Tekniknya di situ. Ya. Ya. Yang saya sotoh kan. Pertama ya. Momen. Momen. Segedulanya juga. Soal. Soal. Sudut pandang ya. Angel. Angel ya. Seperti nungis kenal tadi ya. Memposisikan saya sebagai apa. Ya. Saya kan yang tadi. Bagaimana saya akan bekerja. Saya memposisikan. Saya sebagai penjahat. Dan menulis buah yang. Dari yang ke 300 berapa. Hehehe. Nah. Itu saya merasakan. Berarti itu sudah hampir setahun. Ya. Di foto sekian. Hampir setahun. Sebetulnya di cerita beberapa hari. Sudah. 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 harus ada acara khusus buat bahas fotografi ya boleh kita pancing dikit kalau gitu nah begitu saya nutup saja jadi itu tadi obrolan-obrolan yang seru banget dengan Pak Kris dan Pak Imam tadi juga sudah apa yang cinggung dikit aja tentang foto atau kamera bisa panjang lebar jadi nantikan satu saya belum bisa janjikan kapan ya tapi yang pasti kita ada bahas tentang fotografi sudah sudah bisa dinantikan nanti siapa narasumbernya ya Pak Kris sudah ada kita tinggal waktunya yang belum dapat nih jadi itu itu aja obrolan kita kali ini tentang korsa dalam rangka biaya cukai pekan baru menuju WBK BBM sebetulnya tidak hanya dalam rangka WBK aja sih korsa itu dibutuhkan di diperlukan di setiap di setiap pegawai barang biaya cukai itu harusnya punya korsa yang tinggi mudah-mudahan obrolan sedikit ini bisa menginspirasi kita semua supaya punya rasa korsa yang lebih tinggi lagi itu saja terima kasih baik Pak Pak Kris Pak Imam salam sehat sehat selalu buat keluarga juga saya panggil Bu salam sehat buat semuanya sama-sama terima kasih ya terima kasih sudah nonton Monggo Pak Imam jangan lupa subscribe dan share jika informasi ini bermanfaat terus terus channel terus follow juga di Instagram di Facebook di Twitter kalau Twitter itu dia cukai eh BC pekan baru OFC YouTube jelas ini jelas di YouTube gitu sampai ketemu lagi di podcast atau di acara-acara Bekaru yang sudah pasti layak untuk ditunggu terima kasih daaah yaaah yaaah